Pemerintah kedapatan berdagang di siang hari saat bulan Ramadan. Warung makan di Serang, Banten di rahasia petugas Satpol PP. Penanak nasi milik pedagang warung makan di Sita sebagai barang bukti. Sejumlah petugas Satpol PP dibanding memasuk ke dalam warung makan di Jalan Raya Petir, Kecamatan Cipocok, Raya, Serang, Banten. Melihat petugas masuk, dua pembeli yang tengah makan dan pemilik warteg pun kaget. Pemilik warung memohon kepada petugas agar ia tidak dikenakan sanksi, meski melanggar perdang. Pemilik warung akhirnya pasrah saat petugas Satpol PP akhirnya menyitap penanak nasi sebagai barang bukti. Jangan buka siang, tidak boleh buka siang, sore aja. Tadi ada lagi, rajia lagi. Tadi? Iya. Tadi ngomongnya boleh sih, dagang boleh. Cuman jangan dimakan di tempat. Dipungkus. Pungkus-pungkus aja. Perdakota Serang nomor 2 tahun 2010 pasal 10 mengatur sejumlah kegiatan yang dilarang dilakukan pada bulan Ramadan. Termasuk ayat 4 yang melarang warung, rumah makan, dan restoran menyediakan tempat dan melayani penyantap makanan dan minuman di siang hari selama bulan Ramadan. Mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi 3 bulan penjara atau denda maksimal 50 juta rupiah. Dari Serang Banten, Maisa Apriandi, melaporkan.